Warga Sidoarjo, Jawa Timur dikejutkan ke penemuan mayat laki-laki tanpa busana di sungai Porong Sidoarjo. Banyak warga yang berdatangan ingin melihat mengakibatkan jalur yang menghubungkan Sidoarjo Malang dan sebaliknya mengalami kemacetan yang cukup panjang. Pemirsa seperti inilah suasana penemuan mayat yang mengapung dengan kondisi terlentang di sungai Porong Sidoarjo. Tim Brimo Porong pun langsung mengevakuasi mayat tersebut. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena lokasi penemuan mayat sulit dijangkau, dipenuhi sampah, serta debit air sungai Porong yang sangat deras. Setelah berhasil dievakuasi, mayat yang diperkirakan berusia sekitar 20 tahun ini langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Porong Sidoarjo. Warga sekitar dan pengendara yang melintas memperlambat laju kendaraannya dan ingin melihat proses evakuasi. Kibatnya, dua jalur yang menghubungkan Sidoarjo Malang dan sebaliknya mengalami kemacetan yang cukup panjang.